Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yizzayukum ya gama'a Setelah mengulas tentang Masjid Al-Azhar Al-Sharif Kita akan mengulas masjid terpenting lainnya di Mesir Yang sekaligus makam cucu Rasulullah Yakni Masjid Sayyidina Hussein Masjid Sayyidina Hussein merupakan masjid bersejarah di kota Cairo Lama Yang terletak di seberang kompleks Masjid Al-Azhar Dan berdekatan dengan Pasar Khon Khalili Penamaan Masjid Hussein sendiri diambil dari nama Sayyidina Hussein bin Ali Yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah SAW Yang syahid dalam peristiwa Karbala Menurut salah satu versi sejarah Di dalam masjid ini terdapat Rasul Sharif Atau Kepala Mulia Imam Hussein bin Ali RA Tepatnya di sebelah kanan mimbar masjid Masjid ini dibangun pada pertengahan abad ke-12 Tepatnya pada tahun 1154 Masehi Atau 549 Hijriyah di bawah Komando Wazir Soleh Tola'i Imam Hussein merupakan salah satu cucu Rasulullah SAW Dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Yang lahir pada awal Syahban tahun ke-4 Hijriyah Di sekitaran masjid ini Terdapat banyak kafe, hotel, dan penjual oleh-oleh khas masjid Yang selalu ramai oleh wisatawan dari berbagai penjuru dunia Hal ini dikarenakan posisi masjid Sayyidina Hussein Yang bersebelahan dengan pasar paling fenomenal di Mesir Yakni pasar Khonkholini Masjid ini kembali dibuka oleh Presiden Mesir Abdul Fatah Az-Zahra Setelah mengalami perbaikan dan perluasan pada tanggal 20 April 2022 kemarin Pada bulan Romagon, pemerintah Mesir melalui Kementerian Perwakafan Rutin Menggelar seminar ilmiah di masjid ini Gaya arsitektur Masjid Al-Hussein melambangkan berbagai corak kesultanan yang pernah berkuasa di Mesir Mulai dari Fatimiyah hingga Uthmaniyah Saat menuju kompleks masjid Hal pertama yang kita lihat adalah menara khas Uthmaniyah yang menjulang tinggi dengan bentuk meruncing ke atas layaknya pena Di halaman depan masjid, terdapat alun-alun yang luas serta payung-payung besar yang indah layaknya Masjid Nabawi di Madinah Saat memasuki masjid, kita akan merasakan nuansa yang sejuk serta aroma wangi yang khas dari dalam masjid ini Masjid Sayyidina Hussein selalu ramai oleh jamaah dari berbagai tempat di setiap waktu Saat kita memasuki masjid, kita akan menyaksikan orang-orang yang membaca Al-Quran, fikir, atau belajar di sana Ketika memasuki ruang makan, kita akan menemukan suasana yang ramai dan khusyuk Serta lantunan doa-doa dari para peziaroh yang datang dari berbagai tempat Selain makam Sayyidina Hussein, di dalam masjid ini juga terdapat hujrah nabawiyah Atau tempat peninggalan segala hal yang berkaitan dengan Nabi S.A.W Sayangnya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke ruangan tersebut Demikianlah sedikit penjelasan mengenai masjid Sayyidina Hussein di Kain Ruh Keberadaan masjid ini layaknya permata yang indah yang dimiliki oleh warga Mesir Ramainya, suasana di masjid Sayyidina Hussein menunjukkan besarnya kecintaan masyarakat Mesir kepada ahli Mubai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!